Ratusan warga Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun mengantri pencairan bantuan langsung tunai minyak goreng. Setiap satu kelompok menerima manfaat menerima senilai 500 ribu rupiah. Ratusan warga ini tengah mengantri penyaluran bantuan langsung tunai minyak goreng di Kelurahan Pandean Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Senin Siang. Penyaluran BLT minyak goreng ini akan dilangsungkan penyaluran untuk 3 bulan, yaitu bulan April, Mei hingga akan berakhir pada bulan Juni 2022. Pada penyaluran untuk 3 bulan ini, penerima BLT minyak goreng mendapatkan uang tunai senilai 300 ribu rupiah ditambah bantuan dari kemencos senilai 200 ribu rupiah. Penyaluran bantuan tunai sembako dan minyak goreng tersebut dilakukan oleh petugas kantor POS. Tidak sedikit dari penerima bantuan tunai tersebut dari kalangan lansia, sehingga mereka harus dibantu sanak saudara dan petugas dari penyalur bantuan harus mendekat intens kepada penerima. Subsidi minyak sama sembako. Sembako, berapa ratus ribu? 500 ribu. Infonya akan berjalan berapa lama ini nanti? Apanya? Berapa kali akan diterimakan ini? Saya enggak tahu. Terus adanya bantuan ini menurut ibu seperti apa? Senang sekali bisa membantu, mas. Rencana dibulikan apa, bu? Ya itu bahan pokok makanan, yang nanti turhannya tak buat itu buat jualan. Ibu jualan apa? Mainan di taman. Oh gitu. Ini cukup enggak bu kebutan ini dalam sebulan ini? Ya itu cukup-cukup nih, mas. Kan disambil jualan. Iya. Hari ini kita menerima bantuan dari Kementerian Sosial berupa bantuan sembako dan bantuan untuk punya PM di jumlah seratus lima KPM untuk baga doran pandai. Untuk tiap KPM berapa menerimanya? Untuk tiap KPM dari BPNT dan sembako itu dikatakan 200 ribu, ditambah dari untuk minyak goreng 100 ribu selama 3 juta. Di total cuma 500 ribu. Katanya dari Kementerian Sosial itu kemarin dari data BPNT juga ditambah pertambahan dari Kementerian Sosial itu untuk penerimaan minyak goreng. Sempat ada komplain enggak mereka-mereka yang tidak menerima untuk ingin mendapatkan BLT minyak goreng? Ya nanti sudah pasti ada masyarakat yang belum terpenuhi, nanti kamu usahakan nanti datanya dimasukkan lagi, atau nanti kamu beri laporan ke BPNT terkait. Di Kelurahan Pandian, jumlah KPM dari BLT minyak goreng tercatat ada 105 KPM. Tova Pradhana, JTV, Madiun.